Bapak kan tipe orang yang gak mau apa ya? Ngeluh ya. Bapak kan tipe orang yang gak mau apa ya? Ngeluh ya. Yang apa ya? Yang kuat gitu loh. Gak mau dianggap lemah sama anak-anaknya. Jadi pas kita ke rumah sakit, Bapak pasti males-malesan. Jadi kita ngotripen rumah sakit, Bapak gak mau. Adik, pas meninggal ada obrolnya apa dengan Bapak? Ada pesan terakhirnya atau apa gitu? Enggak, gak ada. Udah gak ada. Karena kan pas kata-kata tuh mautnya kan udah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi apa yang akhir maksudnya ayah belum tahu tentang kondisi Bang Amar gitu? Bang Adip? Udah tahu. Harus udah tahu ya. Soalnya kan waktu Bapak gak ngerespon kan kita udah udah tahu. Saya bener gak Bang? Satu jam sebelum menghempuskan aku terakhir sempat video call dengan Bang Amar? Sempat-sempat video call. Sempat video call terus Begitulah. Lihat Bapak. Tadi juga Amar sempat menyaksikan dari video call gimana Adip? Ya itu Bang Amar. Minta izin Untuk mengajarinin Bapaknya. Karena kan emang gak boleh datang. Tapi minta izin dari Sarah video call aja. Terus tadi yang seperti belum teman lihat itu suara Bang Amar diajarinin sama komatnya. Itu permintaan Amar sendiri? Iya permintaan Bang Amar sendiri. Karena kan Bang Amar gak bisa hadir. Yang selalu di lubang itu kan kita bertiga kan. Tapi Bang Amar gak bisa hadir ya diwakilkan suaranya. Oh gitu ya. Masih untuk. Bang kameranya kena hujan Bang. Pas nyongkrita. Semalam abang keempat datang makanya ke rumah. Itu siapa? Kemacara. Kota hukumnya. Oh iya itu. Kan itu hak progresifnya. Undang-undangnya kan ada. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang lagi. Keluarga yang meninggal. Itu bisa untuk datang. Tapi sebentar, sebentar, dua jam gak? Bang Amar ya gitu sih. Nangis-nangis aja. Tapi ada rasa penyesalan gak sih dari Bang Amar sendiri? Ada nyesel sekali, nyesel sekali. Tapi ya mudah-mudahan lah kita doain. Supaya Bapak saya diterima di situnya. Amin. Dilapasang kuburnya. Saya gak bisa mikir. Itu aja sih. Karena ada kealilan di rumah Depok. Insya Allah. Insya Allah. Sosok Bapak sendiri di mata Adit dan di rumah sendiri gimana? Bapak orang yang baik. Sampai pokok. Tadi sempat Adit di makam sempat gak buat positinya berat gitu ya. Tapi akhirnya Adit bisa menyesuaikan prosesi pemakaman sampe... Iya harus, harus, harus. Karena kan gak ada Bang Amar di situ. Jadi di sini kan saya sebagai anak kedua. Jadi mau gak mau, sakit apapun hati, sakit apapun kerasa ini. Cuma ya harus sampe selesai. Karena itu tanggung jawab. Saya gitu sekarang. Adit kalau, kalau, ya itu... Anaknya Kak Ibel dan Abang? Iya betul, betul. Satu yang lahat sama Mama juga. Sama Mama. Permintaan apa? Sama Kak Shifa. Sama Ayora, Ayona. Baru Bapak. Gak permintaan keluarga yang minta. Ya. Di luar itu memang... Tanahnya kurang ya. Ada pun di bingkir jurang. Jadi, ini apa... Ya, salah satu bentuk lah. Supaya Bapak sampe Mama ngumpul lagi kan disana. Nah, Ayora, Ayona. Makasih Pak Jepit. Jadi ya, itulah doain aja ya teman-teman ya. Makasih Pak. Kak Adit terakhir, Amar ada bilang ada firasat atau ada Mibi apa seketika? Enggak, kalau Mibi mah gak ada. Gak ada, kita udah beneran gak ada yang Mibi-Mibi. Oke, minta doa semuanya teman-teman. Makasih. 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 Makasih ya, Adit. Makasih. Makasih, teman-teman. Ya. Makasih ya. Makasih ya.